Halo, selamat datang di channel kami di House of Formid. Gimana nih kabarnya hari ini? Sehat? Semoga kalian diberi kesehatan selalu dan diberi kelancaran dalam setiap urusan-urusannya. Kali ini kita akan melakukan general reading lagi ya. Dikarenakan ini konsepnya general reading, mungkin bacaannya bisa resonate dengan kehidupan kalian, atau bisa jadi tidak ya. Maka dari itu, ambil jika ini resonate saja dengan kehidupan kalian, oke? Sebelum kita mulai, untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel kami, House of Formid. Dan jangan lupa, aktifkan lonceng notifikasinya dulu, agar kalian dapat update-update video terbaru kami, oke? Tonton video ini sampai habis ya. Mari kita mulai, disini di kartu pertama ada Age of Sword, ya. Disini kelihatannya kamu terbelunggu oleh pikiran dan akal kamu. Kamu mungkin pengen meninggalkan seseorang yang udah membawa dampak buruk dalam kehidupan kamu. Orang itu mungkin adalah mantan kamu yang dulu pernah menyakiti dan mengkhianati kamu. Orang itu adalah seseorang yang bikin kamu menderita dan hilang kepercayaan diri. Orang itu adalah seseorang yang bikin kamu terjebak dalam situasi yang sulit dan sedih, ya. Oke, di kartu selanjutnya, disini ada Six of Sword. Meskipun berat hati untuk meninggalkan dia, kamu ngerasa perlu buat masa depan kamu. Kamu sadar bahwa hubungan sama dia nggak sehat dan nggak bawa manfaat buat kamu. Kamu sadar bahwa kamu pantas untuk mendapatkan yang lebih baik dan lebih bahagia. Kamu sadar bahwa kamu harus bisa bergerak maju dan lepas dari masa lalu yang menyakitkan, ya. Di kartu selanjutnya, disini ada Prince of Cups, ya. Ada seseorang yang lebih muda dari kamu, yang kelihatannya sayang dan peduli sama kamu. Orang itu adalah seseorang yang baru kamu kenal atau mungkin kamu temui. Orang itu adalah seseorang yang punya banyak kualitas yang baik dan menarik. Orang itu juga adalah seseorang yang punya hati dan jiwa yang romantis dan juga kreatif, ya. Di kartu selanjutnya, disini ada King of Pentacles. Orang ini lebih mapan secara finansial dan dewasa secara emosional. Dia kelihatannya sudah siap buat membahagiakan kamu. Orang ini punya kerjaan atau bisnis yang sukses dan juga stabil. Orang ini punya hati dan pikiran yang matang dan bijaksana. Orang ini juga kelihatannya punya tanggung jawab dan sebuah komitmen yang kuat dalam sebuah hubungan, ya. Di kartu kelima, disini ada Four of Cups, ya. Tapi, kayaknya kamu masih terikat sama luka dan kecewa masa lalu kamu. Itu dimana bikin kamu ragu-ragu untuk menerima orang ini. Kamu masih trauma atau takut sama hubungan percintaan. Kamu masih susah buat percaya atau terbuka sama orang lain. Kamu masih ngerasa nggak puas atau nggak tertarik sama orang ini, ya. Di kartu selanjutnya, disini ada Nine of Swords. Ini kelihatannya kamu selalu kepikiran. Kamu takut kalau apa yang pernah terjadi itu terulang lagi. Kamu takut salah pilih. Kamu takut kalau orang ini bakal menyakiti atau ninggalin kamu lagi kayak orang sebelumnya. Kamu takut kalau orang ini bakal ngecewain atau menghancurkan kamu kayak orang sebelumnya. Kamu takut kalau orang ini bakal bikin kamu menderita dan hilang kepercayaan dirimu sendiri, ya. Oke, di kartu selanjutnya, disini ada The Hermit. Kamu mungkin ngerasa masih perlu waktu, ada keinginan dari kamu buat berubah dan mencapai masa depan yang lebih baik lagi. Kamu pengen fokus sama diri kamu sendiri dan sembuhin luka terlebih dahulu. Kamu berdoa pada semesta biar dibantu kuatin diri kamu buat bangkit. Kamu pengen bisa sembuhin luka-luka kamu, ya. Di kartu selanjutnya, disini ada Prince of Pentacles. Di sisi lain, dia kayaknya hadir dikirim semesta buat kamu untuk membantu sembuhin luka-luka itu dan menawarkan dukungan dan cinta sejati. Dia pengen kasih kamu pengertian dan kesebaran dalam menghadapi masalah kamu. Dia pengen kasih kamu cinta dan kasih sayang tanpa syarat dalam sebuah hubungan. Dia pengen kasih kamu kestabilan dan juga keamanan dalam kehidupan kamu, ya. Oke, di kartu selanjutnya, disini ada The Lovers. Dia paham sama kondisi kamu yang masih takut dan terluka. Dia pengen bantuin kamu buat bisa bangkit dan menerima cinta lagi. Dia nggak bakal maksa atau mendesak kamu buat bareng sama dia. Dia bakal menunggu sampai kamu siap buat menerima hatinya. Dia bakal menghormati dan menghargai semua keputusan kamu, ya. Di kartu terakhir, disini ada Two of Wands. Kamu dihadapi sama pilihan buat meninggalkan masa lalu dan mengambil peluang baru yang membawa kebahagiaan dan kestabilan. Bagaimanapun caranya, kamu harus bisa bangkit lagi. Dan yang bisa bikin kamu pulih adalah cinta. Kamu sakit karena cinta, kamu juga bisa sembuh karena cinta, ya. Jadi, kesimpulannya dari readingan kali ini yaitu, kamu adalah seseorang yang pengen berubah dan keluar dari situasi yang sulit. Meskipun masih takut dan terluka, kamu punya harapan dan peluang buat bahagia lagi. Kamu harus bisa lepas dari masa lalu kamu terlebih dahulu dan menerima cinta baru yang baik buat kamu. Semesta akan membantu kamu dengan cara mengantarkan seseorang yang baru yang masuk ke dalam kehidupan kamu. Dia kelihatannya bisa membantu kamu untuk menyembuhkan segala luka-luka kamu, ya. Energi ini ditujukan untuk orang-orang yang berzodiak dumini, Aquarius, Pisces, Taurus, Virgo, Aries, dan Capricorn, oke? Itulah hasil dari general reading kali ini. Jika kalian suka dengan konten-konten seperti ini, silakan like, komen, dan subscribe channel kami, Host Over Meat. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya dulu agar kalian dapat update-update video terbaru kami, oke? Terima kasih, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye-bye!